Feng Chen, apakah Anda memiliki dendam dengan Putra Sein Roh Api? Mu Qinghuo mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut ketika dia melihat konflik antara Ye Chen Feng dan Putra Sein Roh Api. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Saya rasa begitu. Saya bertarung dengannya untuk mendapatkan harta karun di gua api sembilan kali lipat dan dia kalah dari saya. Oleh karena itu, kami memiliki dendam. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan santai. Anak Suci Roh Api tidak sederhana. Dia adalah salah satu master surgawi sembilan bintang termuda di dunia tengah. Dengan bakatnya, cepat atau lambat dia akan menjadi guru suci. Lembah api suci di belakangnya bahkan lebih menakutkan. Saya tidak tahu apakah master lembah api suci ada di sini. Jika ya, dia pasti akan menjadi kandidat juara yang populer. Mu Qinghuo berkata dengan serius. Jangan khawatir, pena tua. Jika saya bisa mengalahkannya sekali, saya bisa melakukannya lagi. Jika dia bersikeras menjadi musuhku, aku akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri. Feng Chen, aku tahu kamu kuat. Namun, gunung obat kuno berbeda dari tempat lain. Gunung obat kuno mirip dengan dunia api surgawi. Itu memiliki ruangnya sendiri dan hanya jiwa dan benih api yang bisa masuk. Di gunung pengobatan kuno, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda. Anda tidak dapat menggunakan cara lain atau kartu truf. Setelah jiwa Anda mati di gunung pengobatan kuno, Anda akan dipindahkan. Tumbuhan yang Anda cari akan hilang di gunung obat kuno dan Anda akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki babak penyisihan. Mu Qinghuo mengingatkan. Jangan khawatir, pena tua. Dia ditakdirkan untuk menjadi musuhku. Ye Chen Feng tersenyum arogan dan berkata dengan dominan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak alkemis dan pandai besi datang. Sekilas, ada lautan manusia. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Saat ini, ada lebih dari 10 ribu alkemis di White Jade Square. Semua alkemis ini terhubung ke Istana Surgawi dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga alasan mengapa Istana Surgawi mampu berdiri tegak di dunia tengah dan menyebabkan tiga kerajaan ilahi takut akan hal itu. Semua orang diam. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar dan menyebar ke setiap sudut White Jade Plaza. Seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kemerahan muncul. Dia mengenakan jubah alkemis putih dengan lencana guru suci di dadanya. Auranya telah menyatu dengan ruang kuil dewa api. Alun-alun yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat lelaki tua di udara, apakah itu bakat yang mengguncang dunia atau orang yang sombong dan sulit diatur, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum. Diam! Mereka menunggu lelaki tua berambut putih itu berbicara. Saya, Suan Zhang Xin, atas nama Istana Surgawi, menyambut Anda semua yang telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia yang diadakan oleh Istana Surgawi. Hadiah untuk tiga teratas dalam kompetisi alkimia sama dengan yang dikabarkan. Pemenang pertama dapat pergi ke Tebing Harta Karun Aula Surgawi saya dan memilih tiga harta, pemenang kedua dapat memilih dua harta, dan pemenang ketiga dapat memilih satu harta. Dan dari tempat keempat hingga keseratus, ada hadiah yang berbeda. Meskipun suara Suan Zhang Xin tidak keras, itu menyebar ke setiap sudut. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya tak terduga. Apapun yang terjadi, aku harus berjuang untuk tiga besar di dua kompetisi alkimia. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa tiga bahan utama untuk memurnikan eliksir pemecah Sein Surgawi dapat ditemukan di Tebing Harta Karun. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Baiklah, saya tidak akan membuang waktu Anda. Saya umumkan bahwa kompetisi alkimia telah resmi dimulai. Pertama, kita akan memulai kompetisi alkimia. Saat dia berbicara, sebuah pelat batu poligonal muncul di tangan Suan Zhang Xin. Saat dia menyuntikkan dauwil yang kuat ke lempengan batu, lempengan batu itu berputar dengan cepat dan terpantul di udara. Tiba-tiba, seluruh ruang berfluktuasi hebat dan terdistorsi. Pintu masuk ruang misterius muncul di ruang yang terdistorsi. Aroma wewangian obat keluar dari pintu masuk ruang angkasa. Hanya dengan menciumnya, seseorang akan diberi energi. Aturan kompetisinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam dua hari, Anda hanya perlu mengumpulkan ramuan yang dibutuhkan di gunung pengobatan kuno dan mengolahnya menjadi ramuan untuk lulus kompetisi. Formula obat mujarab akan muncul secara otomatis di jiwa Anda saat jiwa Anda memasuki Space of Ancient Medicine. Baiklah, lepaskan jiwamu dan benih api dan masuk ke Space of Ancient Medicine. Semoga berhasil, perintah Suan Zhang Xin dengan lantang. Begitu Suan Zhang Xin selesai berbicara, kekuatan yang menakutkan naik ke udara. Itu seperti badai laut, badai tanpa batas menggulung kehampaan dan menyerbu ke pintu masuk ruang angkasa yang terdistorsi. Ayo masuk juga. Mu Qinghuo menarik nafas dalam-dalam. Jiwanya menyapu api surgawi kayu hitam dan bergegas ke langit. Dia terbang menuju pintu masuk Space of Ancient Medicine. Pergi. Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan saling memandang. Mereka berdua melepaskan jiwa bintang tiga dao sein mereka tanpa menahan diri. Mereka bergabung dengan api surgawi mereka dan terbang ke ruang pengobatan kuno. Meskipun Ye Chen Feng telah menduga bahwa Flame Spirit Saint kemungkinan besar akan mencoba menghentikannya di Space of Ancient Medicine, jiwanya terlalu kuat. Dia telah mencapai tingkat dao sein bintang tiga dan hampir tak terkalahkan di ruang pengobatan kuno. Oleh karena itu, jika Flame Spirit Saint dan yang lainnya ingin mencari masalah dengannya, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jiwanya bergabung dengan Deat Flame Heavenly Fire dan memasuki Space of Ancient Medicine. Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa Jiao Yuyan telah menghilang. Dia muncul di pegunungan yang luas dan tak terbatas yang membentang bermil-mil. Saat dia melihat sekeliling pada pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, puncak yang tumpang tindih, dan air terjun yang tergantung di pegunungan, sebuah resep muncul di jiwanya. Resep itu memiliki nama sebelas tumbuhan yang tertulis di atasnya. Bunga santium, rumput batu krimson, benih taman pasir, anggur tahan api, daun esensi gandum, Wu Zuyu. Setelah menghafal bentuk dan karakteristik dari sebelas ramuan ini, jiwa Ye Chen Feng tiba-tiba melesat. Dia terbang menuju gunung pengobatan kuno yang tak terbatas untuk menemukan sebelas tumbuhan ini. Meskipun dua hari sepertinya waktu yang lama, gunung pengobatan kuno terlalu besar. Itu menutupi seluruh ruang, tidak mudah untuk menemukan kesebelas herba. Mu Qinghuo juga memberitahu Ye Chen Feng bahwa untuk meningkatkan kesulitan, ada ramuan asli dan palsu di gunung pengobatan kuno. Ini juga alasan mengapa begitu banyak alkemis akan tersingkir di putaran pertama kompetisi. Untungnya, sebelum kompetisi, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan telah memurnikan lebih dari 20 tetes cairan jiwa surgawi. Di bawah kondisi mental yang ajaib, jiwa mereka telah meningkat dan mencapai tingkat bintang 3 Dao Sein. Dengan jiwanya yang kuat dilepaskan, itu menutupi area yang luas dari gunung pengobatan kuno. Daun esensi gandum. Itu adalah daun esensi gandum. Ye Chen Feng dengan cepat memasuki gunung pengobatan kuno. Setelah mencari lebih dari 2 jam, ia menemukan sebatang rumput dengan daun bergerigi. Warnanya hijau tua dan memiliki 3 batang berbentuk nasi. Daun batang rumput ini adalah salah satu dari 11 tumbuhan yang dibutuhkan Ye Chen Feng, daun esensi gandum. Melihat batang rumput di kejauhan, Ye Chen Feng diam-diam melirik semak di kedua sisi daun esensi gandum. Niat dingin yang sulit dideteksi muncul di matanya. Tubuhnya berkedip saat dia mendekat. Desis-desis-desis. Saat Ye Chen Feng mendekat, tanah di bawah grain essence leaf mulai bergetar. Seekor ular merah berapi api sepanjang setengah inci dengan satu tanduk dibor keluar dari tanah. Itu memamerkan taringnya yang tajam dan sedikit ke arah Ye Chen Feng. Serangan ular bertanduk merah itu sangat mendadak, tapi Ye Chen Feng sudah merasakan keberadaannya. Energi jiwanya tiba-tiba terkondensasi menjadi pedang jiwa. Pedang itu menembus udara dan membelah ular merah itu menjadi dua. Setelah membunuh ular merah, Ye Chen Feng hendak membungku untuk mengambil daun esensi gandum. Pada saat ini, semak-semak di kedua sisi daun esensi butir berguncang. Dua jiwa yang menakutkan melancarkan serangan diam-diam pada Ye Chen Feng dari kiri dan kanan. Mereka ingin menghancurkan jiwanya. Sai, kalian benar-benar berpikir bahwa kamu menyembunyikannya dengan baik. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dua tangan besar terkondensasi dari tubuh jiwanya. Dengan energi jiwa yang membuat mereka putus asa, dia menghancurkan serangan jiwa mereka dan menangkapnya di tangan jiwanya. Tanpa menunggu keduanya memohon belas kasihan, pikiran Ye Chen Feng bergerak. Tangan jiwa mengerahkan kekuatan dan menghancurkan kedua jiwa itu, mengirim mereka keluar dari gunung pengobatan kuno. 1152. Sayang sekali kau tidak beruntung bertemu denganku. Mengontrol tangan jiwa untuk menghancurkan jiwa mereka, Ye Chen Feng segera memetik daun esensi gandum yang dia butuhkan. Tubuhnya melintas dan menghilang dari lembah. Dia terus mencari tumbuhan lain di gunung obat kuno yang luas. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ada begitu banyak batasan. Tes seleksi Sky Hall memang sulit. Saat dia masuk lebih dalam ke gunung obat kuno, Ye Chen Feng menyadari bahwa ada batasan di mana-mana. Bahkan dengan jiwanya yang kuat, sulit untuk menembusnya. Merusak. Dengan pikiran, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat membombardir batasan yang kuat seperti merkuri. Setelah tiga serangan, batasan itu hancur dan kekuatan jiwa Ye Chen Feng masuk ke dalam. Namun, di saat berikutnya, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia menemukan bahwa tidak ada satupun ramuan spiritual yang tumbuh dalam pembatasan ini. Hanya ada pohon kuno berbentuk aneh yang telah layu selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Di pohon purba, ada puluhan ribu serangga berwarna-warni seperti kumbang yang memiliki tanduk beracun yang tajam. Mereka seukuran kepalan tangan. Begitu batasan itu dipatahkan, serangga beracun di pohon kuno yang layu itu terbangun. Suara gesekan yang menusuk telinga terdengar. Serangga beracun ini mengepakkan sayap tipis mereka dan terbang menuju Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka ingin melahap jiwa Ye Chen Feng yang telah menginvasi wilayah mereka. Deat Blaze Skyfire Dikelilingi oleh puluhan ribu serangga beracun, Ye Chen Feng tidak panik. Dia melepaskan Deat Blaze Skyfire yang ada di jiwanya. Seperti gunung berapi yang meletus, ia menyemburkan api yang menghanguskan dan membakar serangga hitam beracun yang mendekati abu. Ye Chen Feng mengendalikan Deat Blaze untuk membakar sejumlah besar serangga beracun sampai mati. Dia tidak keluar dari pengepungan dan pergi. Matanya yang dalam benar-benar terkunci pada pohon kuno mati yang berbentuk aneh tempat serangga beracun itu beristirahat. Dia bisa merasakan adanya energi murni di dalam pohon purba ini. Suara mendesing. Tubuh Ye Chen Feng berkilat sedikit, meninggalkan jejak api hitam di udara saat dia mendekati pohon kuno yang layu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tindakannya ini benar-benar membuat marah serangga beracun yang menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka menyerang Ye Chen Feng seperti mengat kenyala api, tidak membiarkannya mendekat. Jika itu adalah benih api biasa, itu akan dipadamkan oleh serangan gila dari puluhan ribu serangga beracun yang tidak takut mati. Namun, deat blei skyfire hampir mencapai batas skyfire. Serangga beracun yang gila tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Segera, Ye Chen Feng mendekati pohon kuno yang layu itu. Apa yang ada di pohon purba ini yang membuat serangga beracun ini tidak segan-segan mati untuk menghentikannya mendekat. Karena penasaran, Ye Chen Feng mengendalikan jiwanya dan mengubahnya menjadi pedang. Kemudian, dia menebas pohon kuno yang layu itu. N. Sungguh pohon layu yang kokoh. Meskipun Ye Chen Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jiwanya terlalu kuat. Jiwa nirvana juga harus menghindari ujung pedang. Namun, ketika pedang menebas pohon kuno yang layu itu, ia tidak dapat membelahnya. Ini membuat Ye Chen Feng sedikit mengernyit, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, serangga beracun yang menutupi langit melihat Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk menyerang pohon kuno dan langsung marah. Mereka mengepakkan sayap mereka dan melancarkan serangan ganas padanya seolah-olah mereka gila. Mereka bertekad untuk mengusirnya. Mengontrol The Ad Blaze Skyfire untuk menahan serangan serangga beracun, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan jiwanya hingga batasnya. Dia sekali lagi berubah menjadi pedang jiwa yang panjangnya puluhan kaki. Kekuatan jiwa tanpa batas mengalir dari ujung pedang, menyebabkan orang merasa terintimidasi hanya dengan melihatnya. Merusak. Ye Chen Feng meraung. Pedang jiwa yang panjangnya puluhan kaki ditebas seperti meteor. Seluruh ruang bergetar, dan tidak ada yang bisa memblokirnya. Yang paling. Setelah diserang oleh pedang jiwa terkuat Ye Chen Feng, pohon kuno yang tak tertandingi ini langsung terbelah menjadi dua. Kekuatan jiwa murni menyebar. Itu. Setelah pohon kuno terbelah dua, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada banyak sari giok putih susu di pohon itu. Isinya kekuatan jiwa yang kuat dan sangat lengket. Ini, mungkinkah ini sum-sum pemulihan jiwa? Benda suci yang bisa memperbaiki jiwa? Melihat esensi giok putih susu di pohon kuno, Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia mengingat kembali informasi yang dia peroleh saat menyatu dengan fragment jiwa dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Sum-sum pemulihan jiwa adalah esensi jiwa yang telah dipelihara oleh Ghostfin Heaven Soul Wood selama jutaan tahun. Nilainya sebanding dengan Heaven Soul Elixir. Tidak peduli seberapa para kerusakan jiwa, sum-sum pemulihan jiwa dapat memperbaikinya. Sulit ditemukan di dunia tengah. Tidak heran jika banyak alkemis dan pandai besi tingkat tinggi bersedia mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Gunung obat kuno ini memang penuh dengan peluang. Bahkan ada item ajaib seperti Soul Recovery Marrow. Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan jiwa yang menakutkan dan membunuh serangga beracun yang dengan gila-gilaan berjuang untuk sum-sum pemulihan jiwa. Dia mengendalikan jiwanya dan perlahan-lahan mengekstrak Soul Recovery Marrow dari Ghostfin Heaven Soul Wood. Meninggalkan sum-sum pemulihan jiwa. Tiba-tiba, raungan serakah datang dari jauh. Jiwa tua merasakan kekuatan pemulihan jiwa dari Soul Recovery Marrow di udara dan bergegas dari hutan lebat, ingin merebut Soul Recovery Marrow. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh raungannya. Dia meningkatkan kekuatan penyerapan jiwa dan dengan cepat mengekstraksi semua Soul Recovery Marrow dari Ghostfin Heaven Soul Wood yang layu. Pacaran kematian Jiwa tua ini mengetahui nilai sum-sum pemulihan jiwa. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan segera mundur dari kompetisi Sky Hall. Untuk mendapatkan sum-sum pemulihan jiwa, dia rela menjadi musuh seluruh dunia. Enyahlah. Ye Chen Feng meraung. Api surgawi deat blaze bercampur dengan kekuatan jiwanya yang kuat menyapu, berubah menjadi tangan raksasa yang menyala-nyala. Itu menghancurkan serangan yang diluncurkan oleh jiwa tetua dengan satu serangan telapak tangan, dan terus membombardir Ye Chen Feng dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ledakan. Seluruh ruang bergetar. Meskipun jiwa tua itu menghindari tangan api Ye Chen Feng, dia masih terguncang oleh gelombang api. Dia dikirim terbang puluhan meter jauhnya sebelum dia bisa menstabilkan tubuh jiwanya. Saya Nangong Zheng dari keluarga Nangong. Saya telah mencari sum-sum pemulihan jiwa. Jika Anda bersedia memberi saya setengahnya, saya akan membalas Anda dengan murah hati setelah kami meninggalkan tempat ini. Nangong Zheng tidak menyangka jiwa Ye Chen Feng begitu kuat sehingga bisa melukai tubuh jiwanya dengan satu serangan. Ekspresinya berubah beberapa kali dalam sekejap. Dia menahan amarahnya dan mengubah ekspresinya. Dia berkata dengan sopan. Nangong Zheng, yang belum pernah mendengar tentang Ye Chen Feng, berkata dengan dingin, Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Jika tidak, saya berjanji Anda akan menyesalinya. Meskipun Nangong Zheng sangat sopan, Ye Chen Feng tahu bahwa ini semua didasarkan pada fakta bahwa jiwanya jauh lebih kuat darinya. Kalau tidak, dia akan membunuhnya dan merampas sum-sum pemulihan jiwa. Tuan, satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Jika Anda bersedia memberi saya sepertiga dari sum-sum pemulihan jiwa, keluarga Nangong bersedia menjalin hubungan baik dengan Anda. Kami bahkan bersedia bertukar harta dengan nilai yang sama untuk itu. Nangong Zheng menahan amarah di hatinya. Saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri. Jika Anda terus mengganggu saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Kemudian, di bawah tatapan marah Nangong Zheng, dia membakar serangga berbisa dan terbang jauh. Sialan, tunggu saja. Keluarga Nangong harus mendapatkan sum-sum pemulihan jiwa. Tatapan Nangong Zheng menjadi dingin saat dia melihat Ye Chen Feng pergi. Dia bersumpah dalam hatinya. 1.153 Waktu berlalu. Segera, satu hari telah berlalu. Selama hari ini, Ye Chen Feng yang sangat cepat terus-menerus melewati setiap sudut gunung obat kuno, menerobos satu batasan kuat demi satu. Melalui identifikasi, ia menemukan tujuh batang tumbuhan obat yang ia butuhkan, bahkan memetik beberapa tumbuhan obat langka. Namun, dia tidak menemukan sesuatu seperti marau yang memulihkan jiwa. Sama seperti Ye Chen Feng dengan sabar mencari sebelas ramuan di gunung pengobatan kuno, Putra Suciro Api dan yang lainnya, yang telah berada di gunung pengobatan kuno sebelumnya, berkumpul bersama. Mereka sangat berpengalaman. Setelah bertukar satu sama lain, mereka pada dasarnya mengumpulkan semua ramuan obat yang mereka butuhkan. Mereka mulai mencari Ye Chen, Feng Jiao Yuyan, dan Mu Qinghuo di gunung pengobatan kuno. Mereka ingin bergabung untuk membunuh jiwa mereka dan membalas dendam. Namun, gunung pengobatan kuno terlalu besar. Lebih dari 10 ribu alkemis memasuki gunung pengobatan kuno. Mereka seperti ikan kecil yang berenang di danau. Rasanya seperti mencoba peruntungan untuk menemukan satu orang. Saat Saint Son of Fire Spirit dan yang lainnya berpisah untuk mencari Ye Chen Feng, sesosok tua tiba-tiba muncul di depan Saint Son of Fire Spirit. Orang tua itu melihat Mu Qinghuo terbang keluar dari lembah dengan senyum di wajahnya, mata Saint Son of Fire Spirit menunjukkan jejak kejahatan. Dia segera mempercepat dan terbang, menghentikannya di pintu masuk lembah. Itu kamu. Melihat jiwa Saint Son of Fire Spirit tiba-tiba muncul, ekspresi Mu Qinghuo sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia tidak datang dengan niat baik. Tanpa pikir panjang, dia langsung melarikan diri dari lembah. Orang tua, apakah anda pikir anda bisa melarikan diri? Sebagai master bintang 9, jiwa Saint Son of Fire Spirit telah mencapai nirvana. Dia jauh lebih kuat dari Mu Qinghuo. Jiwanya melintas dan menggambar bayangan di udara. Dia mengejar Mu Qinghuo dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Saint Son of Fire Spirit telah menyusul Mu Qinghuo. Jiwa yang menakutkan membentuk tangan raksasa dan menekan ke arahnya dengan tekanan yang tak tertandingi. Api surgawi kayu hitam, pertahanan. Merasa bahwa tangan jiwa Saint Son of Fire Spirit telah benar-benar terkunci padanya, Mu Qinghuo, yang tidak punya tempat untuk lari, segera melepaskan api surgawi kayu hitam yang sangat panas. Itu pecah dari tubuhnya dan dengan cepat berputar di atas kepalanya untuk menahan serangan tangan jiwa. Ledakan. Saat tangan jiwa menyentuh pusaran api surgawi, seluruh kehampaan bergetar. Kedua kekuatan saling tolak menolak satu sama lain di udara. Merusak. Flame Spirit Saint Son meraung. Kekuatan jiwa bergulir menyembur keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke tangan jiwa raksasa, meningkatkan kekuatan serangan dari tangan jiwa raksasa. Itu secara paksa memecahkan pusaran api yang diciptakan oleh api surgawi kayu hitam. Melihat bahwa api surgawi kayu hitam tidak dapat menahan serangan Flame Spirit Saint Son, Mu King Huo dengan tegas ingin melarikan diri. Namun, Saint Son of Fire Spirit bereaksi lebih cepat. Tubuhnya melintas dan menghalangi jalan Mu King Huo. Kekuatan jiwanya yang menggelinding berubah menjadi senjata dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dia terus menyerang Mu King Huo seperti air pasang, menghalangi rute pelariannya. Pelarian jiwa. Tidak dapat menahan serangan sengit dari Flame Spirit Saint Son, Mu King Huo meledakan jiwanya tanpa ragu-ragu. Dia melakukan teknik melarikan diri jiwa tercepat dan melarikan diri jauh. Grit Scarlet Sky Fire, padamkan. Flame Spirit Saint Son menunjuk dengan jarinya. Api langit merah besar keluar dari jarinya seperti ular api. Itu seperti seberkas cahaya merah. Itu secara akurat mengenai sisa jiwa Mu King Huo, yang menggunakan soul escape untuk melarikan diri. Itu membakar sisa jiwanya menjadi abu. Engah. Saat jiwanya hancur, Mu King Huo, yang tertinggal di dunia luar, segera terbangun. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajah tuanya tampak pucat. Flame Spirit Saint Son, kamu sudah keterlaluan. Setelah jiwanya dihancurkan oleh Flame Spirit Saint Son, Mu King Huo kehilangan kesempatan untuk memasuki babak penyisihan. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun sia-sia. Itu membuatnya merasa menyesal dan marah. Namun, dia tidak mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Sebaliknya, dia berharap Flame Spirit Saint Son akan segera bertemu dengan Ye Chen Feng. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia pasti akan membalaskan dendamnya. Akhirnya, itu diselesaikan. Siapa selanjutnya? Setelah berhasil menghancurkan jiwa Mu King Huo, Flame Spirit Saint Son menunjukkan senyum dingin. Dia terus mencari Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan di gunung pengobatan kuno. Pada saat ini, Ye Chen Feng menemukan segel yang kuat jauh di dalam gunung pengobatan kuno. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyerang segel ini. Apa yang ada di lembah ini sehingga segel itu begitu menakutkan. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan penuh dari jiwa bintang tiga Dao Sein dan menyerangnya dengan ganas selama lebih dari satu jam, tetapi dia hanya mampu menembus batasan ini. Ini membuatnya sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam batasan itu. Merusak. Di bawah serangan jiwa tanpa henti Ye Chen Feng, semakin banyak retakan muncul di segel. Akhirnya, Ye Chen Feng dengan paksa menerobos segel. Aura kematian yang tebal menyebar dari segel yang rusak. Itu adalah datura kematian. Di dalam batasan itu ada semak belukar. Di tengah semak belukar ada bunga aneh yang tingginya lebih dari setengah meter. Itu memiliki deatons yang tumbuh di cabang dan daunnya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan bunganya bertunas. Itu bermandikan cahaya merah. Ye Chen Feng mengenalinya dengan satu pandangan. Ini adalah datura kematian yang dicari-cari oleh Xia Wendi. Jadi bunga aneh ini tumbuh di dalam segel. Ye Chen Feng tahu seberapa kuat deat datura itu. Saat itu, Xia Wendi telah menggunakan deat datura untuk menyelesaikan transformasinya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa membawa bunga aneh ini ke pasar Sky Street untuk ditukar dengan sesuatu yang dia inginkan. Dia bertanya-tanya apa yang dilindungi deat datura. Semakin berharga barangnya, semakin kuat perlindungannya. Ye Chen Feng mengendalikan jiwanya untuk membentuk delapan pedang jiwa yang melayang di atas kepalanya. Dia perlahan mendekatinya. Ya, tidak ada yang melindunginya. Ketika dia berada tiga meter dari deat datura, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa tidak ada yang melindunginya. Tampaknya penjaga sebenarnya dari deat datura adalah dirinya sendiri. Melihat deat datura, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa Tristar Patsen untuk membentuk tangan raksasa dan meraihnya. Melihat tangan jiwa meraih deat datura, kekuatan kematian yang kuat dilepaskan dari deat datura. Itu berubah menjadi bayangan pohon raksasa. Bayangan deat datura bergoyang dan mencambuk tangan jiwa. Retakan. Saat tangan jiwa terkena bayangan deat datura, itu pecah seperti kaca. Bayangan deat datura seperti pisau panas menembus mentega saat itu dengan kejam mencambuk Ye Chen Feng. Kekuatan kematian yang menakutkan memaksanya kembali. Meskipun jiwa Ye Chen Feng cukup kuat, pertahanan tubuh jiwanya terlalu lemah. Begitu dia terkena bayangan deat datura, dia pasti akan terluka parah. Bagaimana dia bisa mencabut deat datura? Ye Chen Feng melayang di kejauhan saat dia menatap deat datura, memikirkan cara untuk mencabutnya. Setelah berpikir lama, dia memanggil api kematian dan bersiap untuk mencabut deat datura dengan paksa. Tiba-tiba, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan delapan aura jiwa yang kuat muncul. Dia mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum licik. Sebuah rencana datang kepadanya. Ledakan. Ye Chen Feng mengirimkan serangan telapak tangan lainnya ke udara, dengan kejam menyerang deat datura. Bentrok sengit dengan bayangan deat datura, menyebabkan keributan besar. Saat berikutnya, tubuhnya berkedip dan dia bersembunyi di semak-semak di kejauhan, menahan kekuatan jiwanya. Saat Ye Chen Feng selesai menyembunyikan dirinya, delapan aura jiwa yang kuat mendengar keributan itu dan dengan cepat terbang. Ketika mereka melihat mandara kematian melalui batasan yang rusak, mata mereka langsung terbakar oleh nafsu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung terbang ke batasan yang rusak. Itu benar-benar deat datura. Jika kita bisa memetik bunga ini, kita pasti akan menghasilkan banyak uang setelah kita keluar. Seorang pria yang sedikit gemuk menyipitkan mata kecilnya dan berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi dan memetik deat datura bersama. Pria tua berjubah abu-abu itu merasakan sekeliling dan tidak merasakan kehadiran Ye Chen Feng. Dia segera mendekati deat datura, ingin mencabutnya dengan paksa. Pada saat ini, datura kematian merasakan beberapa orang mendekat dan sekali lagi memadatkan datura kematian untuk bertarung dengan mereka. Mari bertarung dan habiskan energi spiritual deat datura. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di semak-semak, mengungkapkan ekspresi licik dan dengan sabar menunggu. Seribu seratus lima puluh empat. Bertahanlah di sana dan jangan menyerah. Kita akan bisa segera menghancurkan deat risado ini dan mendapatkan deat mandara. Setelah mengendalikan jiwa mereka yang kuat dan menyerang dengan ganas selama lima menit, delapan dari mereka telah menghabiskan banyak energi. Namun, mereka tidak menyerah untuk mendapatkan deat mandara. Mereka mengertakan gigi dan bertahan dengan getir. Mereka bertekad untuk mendapatkan deat mandara. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di bawah serangan gigi mereka, deat risado akhirnya dihancurkan oleh upaya gabungan dari delapan dari mereka. Namun, di saat berikutnya, datura kematian yang diselimuti cahaya merah darah tiba-tiba bergetar. Duri kematian yang tumbuh di daun melesat seperti hujan pedang, menyerang delapan orang dari jarak dekat. Siapa-siapa-siapa? Delapan dari mereka tidak bisa mengelak tepat waktu dan tertusuk oleh deat tons yang tajam. Jiwa mereka langsung tertusuk, dan mereka meratap kesakitan saat jatuh ke segala arah. Mereka hampir kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Kesempatan bagus. Memanfaatkan momen ketika deat risado dihancurkan dan deat mandara menembakkan deat tons, Ye Chen Feng terbang keluar dari semak-semak. Kekuatan jiwa di tubuhnya dengan cepat berkumpul, membentuk tangan jiwa yang besar. Dengan tekanan gunung, itu menekan deat mandara. Mendadak diserang, deat mandara langsung berguncang dan melepaskan kekuatan maut untuk menahan serangan Solhen. Namun, pada saat ini, itu adalah yang terlemah. Kekuatan maut yang dilepaskannya tidak bisa menahan tangan jiwa Ye Chen Feng sama sekali. Pedang maut, tebas. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, 36 pedang jiwa keluar dari tubuhnya dan menembus tanah di sekitar bunga deat mandara. Mereka berputar dan memotong tanah subur, ingin mencabut bunga kematian mandara. Siapa-siapa-siapa? Melihat bahwa itu akan dicabut oleh Ye Chen Feng, deat mandara mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Itu mengguncang tubuhnya dengan sekuat tenaga dan melepaskan cahaya kematian dalam jumlah besar, membentuk pusaran air yang menelan langit dan bumi. Namun, setelah kehilangan deat risado dan menembakkan deat tons, deat mandara yang melemah tidak dapat menahan jiwa Dao Sein bintang 3 Ye Chen Feng. Pada akhirnya, pusaran kematian dibubarkan oleh Ye Chen Feng. Itu juga dicabut oleh Ye Chen Feng. Setelah meninggalkan tanah subur, deat datura menjadi semakin lemah. Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan jiwanya, menyegelnya sepenuhnya dan menyimpannya ke dalam jiwanya. Aku berhutang budi padamu. Anda dapat membiarkan saya melakukan satu hal untuk Anda secara gratis. Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah saat dia melayang ke pria tua berjubah abu-abu yang terluka parah dan yang lainnya yang penuh dengan lubang dari ton of deat. Meskipun jalur kultifasi tidak membutuhkan belas kasihan, Ye Chen Feng tidak mau berhutang budi kepada orang lain, dan dia tidak ingin memprovokasi terlalu banyak musuh untuk Skyview Pavilion, jadi dia ingin membalas budi ini. Jiwa Anda telah mencapai alam surgawi nirvana. Merasakan tekanan kuat yang berasal dari jiwa Ye Chen Feng, sesepu berjubah abu-abu, yang terkuat di antara mereka dan telah mencapai tingkat jiwa nirvana, mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki jiwa yang menakutkan di usianya. Itu bisa dianggap seperti itu. Nirvana Heavenly Realm setara dengan Dao Sein Bintang 3. Namun, Ye Chen Feng baru saja menerobos ke alam surgawi nirvana dan tidak bisa dibandingkan dengan jiwa monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Karena Yang Mulia telah berbicara, kami akan cukup berani untuk meminta bantuan Yang Mulia. Meskipun Ye Chen Feng telah bersekongkol melawan sesepu berjubah abu-abu, jiwa Ye Chen Feng terlalu kuat, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa mundur selangkah dan meminta bantuan Ye Chen Feng. Baiklah, ada apa? Ye Chen Feng menganggup dan setuju tanpa ragu. Kami menemukan sebuah gua di gunung pengobatan kuno, dan larangan di dalam gua sangat kuat. Kami berdelapan tidak dapat menembus batasan dengan kekuatan kami. Kami bertanya-tanya apakah Yang Mulia dapat membantu kami menerobos batasan. Penatua berjubah abu-abu dan yang lainnya berkomunikasi secara telepati. Tentu. Ye Chen Feng menganggup dan setuju tanpa ragu. Namun, Yang Mulia telah merebut mandara kematian kami. Bisakah Anda memberikan harta karun di gua kepada kami? Penatua berjubah abu-abu menatap lurus ke arah Ye Chen Feng saat dia berbicara. Baiklah, aku berjanji padamu. Namun, jika Anda tidak dapat memperoleh harta karun di dalam gua, jangan salahkan saya karena telah merebut dari Anda. Ye Chen Feng menganggup dan langsung setuju. Maka itu kesepakatan. Jika kekuatan kami tidak cukup, maka kami akan memberimu harta di dalam gua. Delapan dari mereka berkomunikasi secara telepati dan menganggup setuju. Sekitar dua jam kemudian, delapan dari mereka memulihkan jiwa mereka yang telah ditusuk oleh Deatons. Mereka membawa Ye Chen Feng dan terbang menuju gua tersembunyi yang mereka temukan. Segera, mereka terbang melewati hutan purba yang luas dan masuk ke lembah tersembunyi. Di kedalaman lembah, Ye Chen Feng melihat sebuah gua yang sangat sulit dideteksi dengan mata telanjang karena banyaknya semak. Pembatasan yang sangat kuat. Melalui semak-semak yang rimbun, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat dapat merasakan bahwa batasan di dalam gua sangat kuat. Dia menduga bahwa harta karun di dalam gua seharusnya tidak kalah berharganya dengan Deat Mandara. Namun, karena dia telah menyetujui tetua berjubah abu-abu dan yang lainnya, Ye Chen Feng tidak mengungkapkan keserakahan apapun. Dia memusatkan semangat jiwanya dan menembus semak belukar yang lebat. Dia terus-menerus menyerang batasan di dalam gua dan dengan paksa menerobosnya. Berdengung, berdengung. Di bawah serangan roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat, batasan di dalam gua mulai bergetar hebat. Riak muncul di ruang di sekitarnya. Namun, batasan di dalam gua sangat kuat. Bahkan dengan roh jiwa Dao Sein Bintang 3 Ye Chen Feng, dia tidak dapat menerobos mereka dalam waktu singkat. Kami akan membantu Anda. Untuk mendapatkan harta karun di dalam gua, sesepu berjubah abu-abu dan yang lainnya melepaskan roh jiwa mereka yang kuat. Mereka berubah menjadi semua jenis tentara Dao dan menyerang dengan ganas. Pada akhirnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya terus menyerang selama hampir dua jam sebelum akhirnya menembus batasan di dalam gua. Baiklah, sesuai kesepakatan kita, kalian bisa masuk dan mengumpulkan harta terlebih dahulu, kata Ye Chen Feng perlahan. Terima kasih. Melihat Ye Chen Feng telah memenuhi janjinya, sesepu berjubah abu-abu dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Setelah berterima kasih padanya, mereka semua memasuki gua yang dipenuhi dengan kia pi tebal dan menyembunyikan bahaya yang tidak diketahui. Tidak lama setelah sesepu berjubah abu-abu dan yang lainnya memasuki gua, panas yang menakutkan tiba-tiba keluar dari gua. Panasnya seperti ombak yang bergulung, menyembur keluar dari gua dan langsung melelekan semak-semak yang tumbuh di sekitar pintu masuk gua. Setelah setengah jam, sesepu berjubah abu-abu melarikan diri dari gua dalam keadaan menyedihkan. Tujuh jiwa yang tersisa sudah mati di dalam gua. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Melihat bahwa jiwa tetua berjubah abu-abu dipenuhi dengan retakan dan diambang kematian, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut. Vermillion? Burung Vermillion? Ada Seinbis Vermillion Bird di dalamnya. Seinbis Vermillion Bird? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada Seinbis di gunung tumbuhan kuno. Apa sebenarnya yang ada di dalam gua ini yang layak dilindungi oleh Seinbis? Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng merasa bahwa benda di dalam gua tidak boleh diremehkan. Dia mengambil risiko dan memasuki gua yang dipenuhi gelombang panas yang bergulung. Ketika dia merobek lapisan gelombang panas dan dengan hati-hati memasuki gua, dia menyadari bahwa di ujung gua ada sebuah baskom yang terbakar dengan api yang berkobar. Di tengah baskom, ada bunga teratai yang mekar seukuran tangki air. Itu merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Di dalam teratai tujuh warna, ada tujuh biji teratai yang diisi dengan sembilan bintang. Seekor burung vermilion dengan lebar sayap lebih dari 30 meter berputar-putar di atas teratai tujuh warna. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah dan menyeret ekor api yang menyilaukan di belakangnya. Itu seperti raja dari semua burung. Itu memekik pada Ye Chen Feng, memperingatkan Ye Chen Feng untuk tidak mengganggu wilayahnya. 1155 Teratai macam apa itu? Mengapa itu dilindungi oleh Seinbis? Uji iklan tanda air. Melihat teratai tujuh warna yang dilindungi oleh Seinbis Vermilion Bird, Ye Chen Feng merasa bahwa teratai ini bukanlah masalah kecil. Itu mungkin benda spiritual paling berharga di seluruh gunung pengobatan kuno. Namun, teratai tujuh warna ini dilindungi oleh Seinbis Vermilion Bird. Dengan kondisi jiwa Ye Chen Feng saat ini, dia jelas bukan tandingan Seinbis Vermilion Bird. Hanya api yang menyala di dalam tubuh Vermilion Bird sudah cukup untuk meluluhkan jiwanya, belum lagi kekuatan Vermilion Bird itu sendiri. Menangis Sama seperti Ye Chen Feng tenggelam dalam pikirannya dan memikirkan cara untuk memetik teratai tujuh warna, Seinbis Vermilion Bird melihat bahwa Ye Chen Feng tidak mau pergi. Itu mengeluarkan teriakan menusuk dan mengepakkan sayapnya yang menyala dengan keras, menciptakan tornado api yang menakutkan yang menyapu ke arah Ye Chen Feng. Merusak Tubuh jiwa Ye Chen Feng tiba-tiba memadat, dan kekuatan Dao Seinbintang 3 tiba-tiba meletus. Itu berubah menjadi pedang jiwa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu menebas, dan kekuatan pedang besar itu tak terbendung. Itu langsung menebas tornado menyala yang menyapu ke arahnya menjadi dua. Menangis Tornado yang menyala dengan mudah dihancurkan oleh Ye Chen Feng, dan ini benar-benar membuat marah Seinbis Vermilion Bird. Matanya menjadi merah menyala, dan api merah menyala keluar. Itu memiliki suhu yang sangat panas, dan membakar ruang di sekitarnya. Ini terus mendistorsi ruang di sekitarnya saat menyerang Ye Chen Feng. Api suci Nyala api yang dihembuskan burung Vermilion berada pada level api suci. Api dan kilat adalah musuh jiwa. Meskipun jiwa Ye Chen Feng telah mencapai tingkat orang suci Dao Bintang 3, dia tidak berani membiarkan api suci yang dihembuskan burung Vermilion menyentuh tubuh jiwanya. Dia segera mundur ke dalam gua. Huh, sepertinya aku harus segera menemukan Yu Yan dan bekerja sama dengannya. Hanya dengan begitu kita dapat memetik teratai tujuh warna di bawah perlindungan Seinbis Vermilion Bird. Setelah melihat betapa menakutkannya Seinbis Vermilion Bird, Ye Chen Feng menyerah pada gagasan untuk memetik teratai tujuh warna dengan paksa saja. Tubuhnya melintas, dan dia dengan cepat meninggalkan gua yang sangat panas dan kembali keluar. Teratai tujuh warna di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa kita petik. Melihat Ye Chen Feng kembali, sesepu berjubah abu-abu yang putus asa menghela nafas pelan. Jelas, kehancuran jiwa ketujuh temannya merupakan pukulan besar baginya, menyebabkan dia menyerah pada gagasan untuk merebut harta karun itu. Nah, dengan perlindungan binatang suci, kita tidak bisa mengambil teratai tujuh warna dengan kondisi jiwa kita saat ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Setelah kita keluar dari sini, aku akan mengganti kerugianmu. Anda terlalu sopan. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena inferior. Pria tua berjubah abu-abu itu menghela nafas dan pergi. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu itu pergi, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan waktu yang tersisa untuk menemukan empat ramuan yang tersisa, kemudian menemukan jiao yu yan dan merencanakan metode untuk memetik teratai pelangi bersamanya. Meskipun Ye Chen Feng mendapat bantuan jiao yu yan, bahaya merebut makanan dari rahang harimau di bawah perlindungan burung vermilien binatang suci masih sangat tinggi. Namun, dia tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Lagi pula, ramuan spiritual paling berharga di gunung obat kuno sepadan dengan risikonya. Ye Chen Feng melepaskan jiwanya sepenuhnya dan mencari empat ramuan di gunung obat kuno sambil mencari jiao yu yan. Pada saat ini, jiao yu yan dihadang oleh putra suciro api dan tiga orang lainnya di lembah terpencil. Akhirnya menemukanmu akhirnya kau diketemukan. Putra suciro api memandang jiao yu yan yang tinggi, cantik, dan dunia lain dengan niat jahat dan berjalan perlahan. Apa yang kamu inginkan? Jiao yu yan memelototi Saint Son of Fire Spirit dan tiga orang lainnya yang mengelilinginya dengan niat jahat dan bertanya dengan dingin. Menurutmu apa yang kita inginkan? Putra suciro api tersenyum dan menatap jiao yu yan dengan mata membara. Dia berkata, Gadis cantik sepertimu, aku benar-benar tidak tega menyakitimu. Bagaimana dengan ini? Jika kamu berjanji untuk tinggal bersamaku selama dua hari, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak tahu malu. Ekspresi jiao yu yan sedikit berubah. Dia memelototi Saint Son of Fire Spirit yang berada di samping dirinya sendiri dengan gembira dan berteriak. Oh, kamu marah. Tapi menurutku kamu lebih menarik saat kamu marah. Bahkan aku tergoda. Saint Son of Fire Spirit menunjukkan senyum main-main dan berkata dengan tidak hati-hati. Saint Son, tidakkah kamu ingin membalas dendam pada pria itu? Apakah menurutmu dia akan menjadi gila jika kita bermain dengan wanitanya? Rekan Saint Son of Fire Spirit, seorang alkemis level 8 berambut pendek dan berambut panjang, menatap jiao yu yan yang seperti peri dengan mesum dan berkata sambil menyeringai. Yah, saranmu bagus. Aku sudah lama ingin mencoba perasaan hubungan jiwa dan melihat apakah itu sangat erotis. Saint Son of Fire Spirit tertawa. Kata-katanya yang sombong membuatnya seolah-olah jiao yu yan sudah menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembeli olehnya. Aku memperingatkanmu, jika kamu mendekatiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wajah jiao yu yan memerah dan matanya terbakar amarah. Dia memperingatkannya dengan marah. Bagaimana kamu bisa kasar padaku jika kamu kasar padaku? Bahkan lelaki tua itu dibunuh olehku. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Kata Saint Son of Fire Spirit dengan arogan. Semakin dia memandang jiao yu yan, semakin dia tergoda. Dia ingin merobek pakaian yang dibuat oleh jiwanya dan melakukan hubungan jiwa yang dalam dengannya. Kamu, kamu menghancurkan jiwa tuanku. Ekspresi jiao yu yan berubah dan dia berkata dengan marah. Itu benar, jadi kusarankan kamu untuk jujur. Kalau tidak, aku khawatir aku akan membuatmu menderita. Kata Saint Son of Fire Spirit dengan senyum cabul. Dalam benaknya, dia sudah bisa membayangkan ekspresi Ye Chen Feng saat mengetahui bahwa jiao yu yan telah dipermalukan olehnya. Kalian semua pantas mati. Jiao yu yan benar-benar marah. Kekuatan jiwa yang membuat Saint Son of Fire Spirit dan tiga lainnya merasa ketakutan meledak di tubuh jiwanya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana jiwanya bisa begitu menakutkan? Merasakan kekuatan jiwa yang dilepaskan jiao yu yan tanpa menahan diri, Saint Son of Fire Spirit dan tiga senyum lainnya membeku. Mereka membuka mata lebar-lebar dan tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ledakan. Jiao yu yan menamparkan dengan telapak tangannya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya seperti tsunami. Itu meraung dan menyerang Saint Son of Fire Spirit dan tiga lainnya. Jiwa jiao yu yan telah mencapai tingkat bintang tiga dao saint, dan dengan tubuh jiwa surgawinya, jiwanya bahkan lebih kuat dari jiwa yechen feng. Di gunung obat kuno di mana hanya jiwa yang bisa masuk, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Putra suciro api dan yang lainnya menyinggung dia sama dengan menyinggung dewa kematian. Menghindari. Merasakan kekuatan telapak tangan jiao yu yan, ekspresi Saint Son of Fire Spirit dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua mengelak ke samping, dan ekspresi arogan mereka sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Bisakah kamu melarikan diri? Teriak jiao yu yan yang marah. Dengan sekejap, dia muncul di samping alkemis peringkat ke-8. Tanpa menunggu dia menghindar, dia menamparkan dengan telapak tangannya dan dengan kejam memukul tubuhnya, langsung menghancurkan tubuh jiwanya dan menyebabkannya menghilang di tempat. Setelah itu, jiao yu yan terus menyerang. Kekuatan jiwa yang gemilang menerangi kehampaan dan menyapu ke segala arah. Kekuatan jiwa yang tak terbatas membuat semua makhluk hidup di dunia bergetar, menyebabkan seluruh lembah gunung bergetar. Ah! Dua rekan lainnya dari Saint Son of Fire Spirit mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mereka terkena kekuatan jiwa penghancur jiao yu yan, dan jiwa mereka hancur di tempat. Meskipun Saint Son of Fire Spirit meminjam kekuatan dari dua api surgawi untuk menahan kekuatan jiwa penghancur jiao yu yan, tubuh jiwanya masih terluka. Pelarian jiwa Tidak punya pilihan, Saint Son of Fire Spirit membakar jiwanya tanpa ragu-ragu. Seperti anjing liar, dia dengan cepat melarikan diri dari lembah gunung. Kemana dia bisa melarikan diri? Jiao yu yan tidak siap melepaskannya. Dia mengejarnya dengan sekuat tenaga. Namun, jiwa Saint Son of Fire Spirit telah mencapai tingkat nirvana, dan dia mengendalikan dua api surgawi. Pada akhirnya, dia menggunakan medan yang rumit dari gunung obat kuno untuk secara bertahap meningkatkan jarak antara dia dan jiao yu yan, menghilang ke pegunungan yang tak terbatas. 1156 Apa yang terjadi di sana? Ye Chen Feng, yang sedang terbang cepat di gunung obat kuno, tiba-tiba melihat kekuatan jiwa penghancur di kejauhan yang menghancurkan sebagian besar pohon kuno. Dia mengangkat alisnya dan segera melesat untuk menemui jiao yu yan, yang terbang cepat ke arahnya dengan kekuatan jiwa yang mengerikan. Yu yan, ada apa? Ye Chen Feng segera berjalan dan bertanya dengan prihatin saat dia merasakan niat membunuh yang kuat dari tubuh jiao yu yan. Feng Chen, akhirnya aku menemukanmu. Melihat Ye Chen Feng terbang, niat membunuh jiao yu yan menghilang. Dia berkata dengan marah, putra suci roh api itu terlalu jahat. Dia menghancurkan jiwa guruku dan mencoba melakukan sesuatu padaku. Apa, jiwa penatua dihancurkan oleh roh api Saint Son? Setelah mendengar cerita jiao yu yan, wajah Ye Chen Feng langsung menjadi gelap. Dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap roh api Saint Son. Saya ingin membalaskan dendam guru saya, tetapi ketika saya menghancurkan jiwa mereka, putra suci roh api menahan serangan saya dengan jiwanya yang kuat dan dua api langit. Pada akhirnya, dia membakar jiwanya dan melarikan diri. Jiao yu yan berkata dengan lembut, Feng Chen, apakah kamu sudah menemukan semua ramuan yang kamu butuhkan? Jika ya, mari kita mengejar putra suci roh api dan membalaskan dendam guru kita. Saya masih memiliki dua ramuan lagi untuk ditemukan. Karena sum-sum pemulihan jiwa, datura kematian, dan teratai pelangi, Ye Chen Feng membuang banyak waktu, jadi dia tidak memiliki sebelas ramuan yang dia butuhkan. Feng Chen, saya baru saja membunuh tiga sahabat roh api Saint Son dan menyebarkan banyak tumbuhan. Mengapa kita tidak pergi dan melihat apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Mengetahui bahwa Ye Chen Feng tidak memiliki semua tumbuhan, Jiao yu yan harus melepaskan gagasan untuk membunuh putra suci roh api. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan terbang ke pintu masuk lembah bersama Jiao yu yan. Mereka menemukan banyak ramuan yang tersebar di tanah, termasuk dua ramuan yang dibutuhkan Ye Chen Feng. Yu yan, jangan terburu-buru untuk membalaskan dendam yang lebih tua. Biarkan saya membawa Anda ke suatu tempat. Mencoba menemukan flame spirit Saint Son di gunung obat kuno yang tak terbatas seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Setelah mengumpulkan sebelas ramuan yang dia butuhkan, Ye Chen Feng menyerah pada pemikiran untuk membunuhnya dan bersiap untuk memetik teratai tujuh warna. Feng Chen, kemana kamu membawaku? Jiao yu yan bertanya dengan lembut. Tempat yang mungkin bisa memupuk obat roh paling berharga di seluruh gunung obat kuno. Kata Ye Chen Feng. Obat roh paling berharga dari gunung obat kuno, Jiao yu yan, dengan ringan menarik napas. Wajahnya yang halus menunjukkan keterkejutan yang dalam saat dia berkata, obat roh macam apa itu? Itu adalah bunga teratai tujuh warna yang tumbuh di baskom api. Bunga teratai itu dipadatkan dengan sembilan warna pelangi, biji teratai itu berkelap-kelip dengan sembilan bintang. Ye Chen Feng menggambarkan bentuk bunga teratai tujuh warna dan berkata, tapi bunga teratai tujuh warna itu dijaga oleh burung vermilion binatang suci, tidak mudah untuk memetiknya. Mungkinkah teratai bintang sembilan berwarna tujuh? Mata Jiao yu yan yang banyak membaca melebar saat artefak sein legendaris muncul di benaknya. Bentuk artefak suci itu hampir identik dengan teratai tujuh warna yang dijelaskan oleh Ye Chen Feng. Seven Colored Nine Star Lotus Yuyan, apakah kamu tahu asal-usul bunga lotus itu? Melihat ekspresi terkejut Jiao yu yan, Ye Chen Feng bertanya. Saya pernah melihat dalam sebuah buku kuno sebuah benda suci yang disebut bunga teratai, dan bunga teratai itu adalah teratai bintang sembilan berwarna. Menurut urayan Anda barusan, teratai bintang sembilan berwarna tujuh dan teratai bintang sembilan berwarna teratai memiliki bentuk yang hampir sama, keduanya lahir dari pengasuhan api dan tujuh warna, Jiao yu yan mengangguk dan berkata. Artefak suci. Ye Chen Feng tahu bahwa hal-hal yang bisa disebut sein artifak semuanya terkait dengan domain surga, dan objek spiritual dunia tengah tidak dapat mencapai tingkat sein artifak. Teratai sembilan bintang berwarna tujuh adalah artefak suci spiritual, tetapi bagian yang paling berharga bukanlah bunga itu sendiri, tetapi sembilan biji teratai sembilan bintang yang dapat menahan semua elemen. Benih teratai sembilan bintang adalah salah satu artefak suci favorit dari alam nirvana. Dengan benih teratai bintang sembilan, tingkat keberhasilan berkultivasi ke alam nirvana hampir seratus persen. Para ahli alam surgawi nirvana juga dapat meminjam benih teratai bintang sembilan untuk melemahkan kekuatan surga lihen dan berkultivasi hingga ke alam nirvana yang ekstrim, memperpanjang umur mereka. Untuk menahan semua elemen, sebenarnya ada sein artifak di dunia ini. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi kaget yang dalam. Artefak sein semacam ini tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang menentang surga, dan jika Ye Chen Feng bisa mendapatkannya, itu pasti akan menjadi kartu truf yang penting baginya untuk membuka gerbang ke domain surga. Ye Chen Feng dapat membayangkan, jika monster tua alam nirvana tahu bahwa teratai bintang sembilan berwarna tujuh dan benih teratai sembilan bintang berada di gunung obat kuno, keributan macam apa yang akan ditimbulkannya? Benih teratai sembilan bintang ini harus diperoleh, Ye Chen Feng diam-diam mengambil keputusan, pikirannya terus-menerus memikirkan cara untuk merebut makanan dari mulut sein bis vermilion bird. Ketika Ye Chen Feng membawa Jiao Yu Yan dan terbang menuju gua tersembunyi dengan kecepatan yang sangat cepat, tiga alkemis kelas lima yang berada dalam keadaan menyedihkan dan tubuh jiwanya dipenuhi retakan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Di belakang mereka, dua alkemis kelas enam yang penuh dengan niat membunuh mengejar mereka. Jika Anda bisa menghentikan mereka bertiga, lembah api suci saya pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi saat mereka akan berkeliling, seorang alkemis kelas enam yang mengenakan jubah alkemis putih dengan jejak arogansi di wajahnya berteriak ke arah Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan. Lembah api suci. Mendengar teriakan dari jauh, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan berhenti, mengubah arah dan terbang ke arah sang alkemis dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan terbang di atas, dan merasakan kekuatan jiwa menakutkan yang dilepaskan oleh mereka, ketiga alkemis yang melarikan diri dalam keadaan menyesal begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, mengungkapkan keputus asaan dan ketidakberdayaan. Tapi alkemis kelas enam dari istana api suci yang mengejar mereka mengungkapkan senyum puas diri, dan diam-diam mengutuk, berani merebut barang-barang lembah api suci saya, inilah hasilnya. Saat ketiga alkemis itu bingung, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan melewati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan niat membunuh yang mengerikan, mereka mendekati dua alkemis kelas enam lembah api suci. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda berani menyakiti kami, lembah api suci saya pasti tidak akan melepaskan Anda. Menangkap niat membunuh di mata Ye Chen Feng, dan merasakan kekuatan jiwa mengerikan yang dilepaskan oleh mereka mengunci mereka, hati dua alkemis kelas enam bergetar, dan mereka mengeluarkan lembah api suci untuk menekan Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan. Orang-orang yang ingin mereka bunuh adalah orang-orang lembah api suci. Saat berbicara, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus, mengembun menjadi enam belas pedang jiwa yang panjangnya lebih dari sepuluh sang. Membawa aura yang tak tertandingi, pedang jiwa menebas ke arah dua alkemis. Tidak. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka kedua alkemis berpikir bahwa teriakan mereka yang tidak sengaja akan benar-benar menarik dua dewa kematian. Mereka buru-buru mengendalikan dua bola api roh kelas atas untuk mempertahankan diri, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Siapa-siapa-siapa? Enam belas pedang jiwa menebas pada saat bersamaan. Serangan ini seperti bima sakti yang mengalir mundur, memotong segalanya. Serangan ini sepertinya melintasi langit, dan semua makhluk hidup akan tunduk padanya. Pedang jiwa dengan mudah menghancurkan api roh yang dilepaskan oleh kedua alkemis, dan langsung menghancurkan jiwa mereka, menyebabkan mereka menghilang di udara. Setelah membunuh dua ahli lembah, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan tidak berhenti. Di bawah tatapan tercengang dari tiga alkemis kelas lima, mereka berubah menjadi dua bayangan di udara, dan dengan cepat terbang menjauh. Akhirnya, ketika masih ada lebih dari dua jam tersisa sebelum batas waktu dua hari, keduanya terbang keluar lembah misterius yang telah kehilangan segelnya, dan mengeluarkan uap panas yang mengepul. 1157 Yu Yan, meskipun jiwa kita kuat, jiwa kita tidak bisa dibandingkan dengan tubuh fisik kita. Kita tidak bisa mengancam Seinbis Vermilion Bird sama sekali. Selanjutnya, api suci yang dihembuskan oleh burung Vermilion adalah musuh bebu yutan kita. Kemungkinan kita mengalahkan burung Vermilion dan memetik teratai bintang sembilan pelangi hampir nol. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik teratai bintang sembilan pelangi atau benih teratai bintang sembilan, hanya ada satu kesempatan. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air, Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Kesempatan apa? Tanya Jiao Yu Yan. Kita akan menunggu sampai saat terakhir sebelum gunung obat kuno ditutup dan bergerak. Dengan begitu, bahkan jika kita kalah taruhan, dengan alam jiwa kita, kita harus bisa bertahan sampai gunung obat kuno ditutup. Dengan begitu, kamu dan aku akan diteleportasi, dan kita tidak akan dibunuh oleh binatang suci Vermilion Bird dan kehilangan kesempatan kita untuk maju. Ye Chen Feng memberi tahu Jiao Yu Yan rencananya. Ini ide yang bagus. Bagus, lalu kita akan berjudi di saat-saat terakhir. Jiao Yu Yan menganggup dan berdiskusi dengan Ye Chen Feng tentang rencana untuk mendapatkan teratai bintang sembilan pelangi di saat-saat terakhir. Waktu perlahan berlalu, dan setelah memastikan rencana untuk mendapatkan teratai bintang sembilan pelangi, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan menghitung waktu dan menunggu dengan sabar. Akhirnya, ketika masih ada setengah dupa sebelum gunung obat kuno ditutup, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan memasuki gua yang dipenuhi dengan energi panas yang mendidih. Menahan kekuatan jiwa mereka, mereka terbang menuju ujung gua dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu benar, teratai itu persis sama dengan yang ada di buku kuno, jadi itu pasti teratai bintang sembilan pelangi. Melihat teratai bintang sembilan pelangi yang tumbuh di baskom api melalui gelombang nyala api, tebakan Jiao Yu Yan dikonfirmasi. Ini adalah rainbow nine star lotus yang cukup untuk membuat para ahli nirvana rilem bertarung sampai mati. Burung vermilion seharusnya bersembunyi di baskom api di bawah teratai bintang sembilan pelangi. Nanti, kami akan bertindak sesuai rencana. Anda akan menarik burung vermilion hewan suci, dan saya akan mendapatkan teratai bintang sembilan pelangi. Ye Chen Feng memandangi kobaran api dan baskom api yang sangat panas dan berkomunikasi secara telepati. Bagus, Feng Chen, hati-hati. Jiao Yu Yan menganggup dan memperingatkan, jika kamu tidak bisa melakukannya, segera menyerah. Jangan biarkan jiwamu padam, atau kamu akan kehilangan kualifikasi untuk babak penyisihan. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng menganggup. Saat waktu penutupan gunung pengobatan kuno semakin dekat, suasana menjadi semakin tegang. Ketika hanya tersisa 20 napas sebelum gunung obat kuno ditutup, Jiao Yu Yan tiba-tiba bergerak. Seperti anak panah, dia menembak ke udara dengan suara yang menusuk telinga, mendekati Tratai Bintang Sembilan Pelangi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kicau-kicau. Merasakan pendekatan Jiao Yu Yan, serangkaian teriakan marah bergema di dalam baskom api yang menghanguskan. The Holy Beast Vermillion Bird, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api, mengipasi badai yang menyala saat terbang dengan cepat. Seperti awan merah melesat melintasi kehampaan, ia menyerang Jiao Yu Yan. Menghadapi serangan binatang suci Vermillion Bird, Jiao Yu Yan mengikuti rencananya dan dengan tegas mengelak ke samping, mencoba yang terbaik untuk memancing Vermillion Bird pergi. Namun, burung suci binatang Vermillion terlalu menakutkan. Tornado yang menyala-nyala yang ditimbulkannya tak henti-hentinya membakar jiwa Jiao Yu Yan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah serangan habis-habisannya dihindari oleh Jiao Yu Yan, burung suci binatang Vermillion segera membuka paruhnya yang tajam dan memuntahkan api suci yang menghanguskan ke arah Jiao Yu Yan. Ia ingin membakar jiwa Jiao Yu Yan, yang telah menginvasi wilayahnya, hidup-hidup. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang telah menunggu kesempatan, bergerak. Dia tidak ragu untuk membakar jiwanya, meningkatkan kecepatannya hingga batas saat dia terbang menuju Rainbow Nine Star Lotus. Dia ingin mendapatkan benda suci ini dengan paksa. Pekikan. Ketika burung Vermillion binatang suci, yang mengejar Jiao Yu Yan, melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng dan dengan cepat mendekati tratai bintang sembilan pelangi, ia segera mengeluarkan pekikan yang marah. Itu menyerah untuk membunuh Jiao Yu Yan dan membalikkan tubuhnya yang besar untuk menyerang Ye Chen Feng. Batu Penggiling Jiwa Ketika burung Vermillion binatang suci membalikkan tubuhnya yang besar, Jiao Yu Yan melepaskan kekuatan jiwanya hingga batasnya, membentuk batu penggiling jiwa besar yang tanpa ampun menabrak tubuh besar burung Vermillion. Meskipun serangan jiwa tidak bisa dibandingkan dengan serangan jiwa dari tubuh utama, jiwa Jiao Yu Yan telah mencapai tingkat bintang 3 Daosein. Dia juga memiliki tubuh jiwa surgawi, yang jarang terlihat dalam 10 ribu tahun, jadi serangan jiwanya sama menakutkannya. Setelah ditekan oleh serangan terkuatnya, tubuh besar Vermillion bird bergetar. Kekuatan jiwa yang mengerikan melewati api yang membara, terus-menerus merusak tubuh Vermillion bird dan memperlambat kecepatan terbangnya. Detik berikutnya, Jiao Yu Yan membakar jiwanya. Banyak rantai api keluar dari tubuhnya, seperti ular roh yang menari, dan mengunci Vermillion bird. Di bawah serangan tanpa henti Jiao Yu Yan, kecepatan burung Vermillion sangat terpengaruh. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Chen Feng menahan nyala api yang naik dari baskom dan mendekati teratai bintang sembilan pelangi. Merusak. Dengan pikiran, kekuatan jiwa terbakar Ye Chen Feng berubah menjadi pedang jiwa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Ketajamannya yang mengerikan tak tertandingi, dan menebas ke arah teratai bintang sembilan pelangi dengan kekuatan yang tak terbendung. Itu terbakar dengan api, mencoba memotong akarnya. Bang! Kekuatan serangan ini mencengangkan, dan itu cukup untuk menghancurkan artefak surga kelas atas. Namun, ketika menebas akar teratai bintang sembilan pelangi, rasanya seperti menebas besi hitam. Itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Teriak. Ketika burung Vermillion melihat Ye Chen Feng menyerang teratai bintang sembilan pelangi yang telah dijaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, burung itu langsung marah. Nyala api yang membakar tubuhnya langsung naik, membakar sol milstone. KKK! The Holy Beast Vermillion berdengan keras mengepakkan sayapnya yang besar, melepaskan diri dari rantai jiwa yang mengikat tubuhnya. Dengan satu sayap, itu membuat Jiao Yu Yan terbang. Jika jiwa Jiao Yu Yan tidak cukup kuat, serangan ini sudah cukup untuk menyebarkan jiwanya. Setelah melepaskan diri dari rantai, burung Vermillion binatang suci menyerang Ye Chen Feng dengan niat membunuh tanpa batas. Itu bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng, yang telah menyentuh teratai bintang sembilan pelangi. Dalam sekejap, Ye Chen Feng segera berubah pikiran. Dia menyerah pada gagasan memetik seluruh teratai bintang sembilan pelangi dan mengendalikan jiwanya untuk membentuk pusaraan air besar. Dia melepaskan kekuatan isap yang kuat, menyedot sembilan biji teratai bintang sembilan pelangi dari teratai bintang sembilan pelangi. Pada saat ini, hanya tersisa empat nafas sebelum gunung tumbuhan kuno ditutup. Meskipun empat nafas berlalu dalam sekejap mata, itu terlalu lama untuk Ye Chen Feng. Burung Vermillion binatang suci yang marah telah mendekatinya. The Holy Beast Vermillion Bird memuntahkan api suci. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan tidak menghindar. Sebelum api suci menelannya, dia akhirnya menyedot biji teratai bintang sembilan dari teratai bintang sembilan pelangi. Kemudian, dia segera bersembunyi di balik teratai bintang sembilan pelangi seukuran tangki air, menghindari api suci yang cukup untuk membakarnya. Saat api suci menyapu, Ye Chen Feng mengabaikan keselamatannya sendiri dan berputar ke sisi lain dari Rainbow Nine Star Lotus. Dia terus melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyerap benih teratai bintang sembilan. Itu. The Holy Beast Vermillion Bird berbicara dalam bahasa manusia. Sayapnya yang menyala mengepak dengan keras, membentuk tornado yang menyala yang menelan teratai bintang sembilan pelangi dan Ye Chen Feng. Ia ingin menghancurkan Ye Chen Feng berkeping-keping. Angin dan debu. Jiao Yuyan, yang tubuhnya penuh retakan dan luka, melihat adegan Ye Chen Feng ditelan pusaran air yang berapi-api. Dia khawatir tentang keselamatan Ye Chen Feng. Namun, dia terlalu lemah dan tidak bisa menghentikan serangan ganas binatang suci Vermillion Bird. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Tiga napas, dua napas, satu napas. Bas-bas-bas. Kekuatan teleportasi yang kuat muncul di ruang gunung tumbuhan kuno, memindahkan semua alkemis yang tersebar di setiap sudut gunung tumbuhan kuno. Seluruh gunung ramuan kuno kembali normal. Seribu seratus lima puluh delapan. Feng Chen. Saat jiwanya kembali ke tubuhnya, Jiao Yuyan langsung menatap Ye Chen Feng. Dia ingin tahu apakah dia berhasil pada saat terakhir. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Jika dia gagal di saat-saat terakhir, Ye Chen Feng akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki babak penyisihan. Tiba-tiba, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan bertemu dengan tatapan Jiao Yuyan. Kemudian, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Sukses! Saya berhasil memetik empat benih teratai sembilan bintang pada saat terakhir. Empat. Jiao Yuyan mengangkat alisnya. Wajahnya yang halus dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen Feng berhasil memetik empat benih teratai bintang sembilan, yang sangat berharga, sementara ditelan oleh pusaran api yang dilepaskan oleh burung vermilien binatang suci. Ayo, Yuyan, kita masing-masing akan mengambil dua dari empat benih teratai bintang sembilan. Jiao Yuyan telah berkontribusi besar dalam memetik empat benih teratai bintang sembilan. Ye Chen Feng dengan murah hati mengeluarkan dua benih teratai bintang sembilan dan menyembunyikannya di telapak tangannya. Dia memberikannya kepada Jiao Yuyan. Tidak, tidak, Feng Chen, aku hanya ingin satu benih teratai bintang sembilan. Kamu bisa menyimpan sisanya. Jiao Yuyan hanya menginginkan satu benih teratai bintang sembilan dan mengembalikan yang lainnya ke Ye Chen Feng. Saat semua alkemis di gunung pengobatan kuno keluar, Mu Qinghuo, yang jiwanya terluka, berjalan perlahan. Elder, kita semua tahu apa yang terjadi padamu. Yuyan telah menghancurkan jiwa dari tiga pengikut Saint of Fire Spirit di Ancient Medicine Mountain. Adapun Saint of Fire Spirit, aku jamin dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Tanda seru petik dua, Ye Chen Feng memandang Mu Qinghuo, yang dipenuhi dengan penyesalan, dan berjanji dengan lembut. Feng Chen, Yuyan, aku tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Lakukan yang terbaik dalam kompetisi. Kehormatan pavilion Skyview ada di tanganmu. Mu Qinghuo menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Jangan khawatir, penatua pavilion. Yuyan dan aku pasti akan menaikkan peringkat bintang pavilion Skyview ke atas kelas delapan. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji di depan semua orang. Biasanya, pavilion surga membutuhkan tiga alkemis bintang delapan untuk dipromosikan ke pavilion surga kelas delapan. Namun, jika Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan keduanya menjadi alkemis kelas sembilan, maka pavilion surga dengan dua alkemis kelas sembilan dapat dipromosikan menjadi pavilion surga kelas delapan. Baiklah, alkemis yang gagal dalam pemilihan dapat meninggalkan Istana Dewa Api dan pergi ke pavilion pengamatan untuk menyaksikan pertempuran. Alkemis yang telah mengumpulkan semua ramuan obat masih perlu menyempurnakan ramuan obat yang telah Anda kumpulkan menjadi pil di resep sebelum Anda bisa lulus. Penjaga Agung Xuan Zhang Xin dari Aula Langit, yang memimpin pemilihan pendahuluan, muncul di langit di atas Istana Dewa Api. Dia melihat puluhan ribu alkemis yang senang dan sedih saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku pergi, semoga berhasil. Mu Qinghuo menepuk pundak Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan. Dia menyeret sosoknya yang kesepian dan mengikuti alkemis yang gagal dalam pemilihan dan meninggalkan Istana Dewa Api. Segera, lapangan diok putih Istana Api Ilahi, yang dipenuhi orang beberapa saat yang lalu, hanya tersisa tiga ribu alkemis. Dua per tiga dari alkemis tersingkir. Flame Spirit Saint Sun, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan untuk tindakanmu. Ye Chen Feng bersumpah dalam hatinya saat dia melihat Flame Spirit Saint Sun, yang wajahnya gelap seperti air. Baiklah, kamu hanya punya dua jam untuk memurnikan pil. Jika kamu tidak bisa membentuk pil dalam dua jam, kamu akan tersingkir. Xuan Zhang Xin mengumumkan dengan keras. Saat Xuan Zhang Xin selesai berbicara, bola-bola api yang menghanguskan muncul di White Jade Square. Seluruh White Jade Square seperti Anglo besar. Itu sangat spektakuler. Yuyan, ayo mulai. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya saat dia berkata dengan lembut. Baiklah. Jiao Yuyan mengangguk. Dia tidak menggunakan kuasa Sagit Racer Cauldron yang diberikan kepadanya oleh Dao Edi. Sebagai gantinya, dia memanggil kuali harta karun Dao tingkat menengah dan mulai menyempurnakan pil sudo Dao sesuai resep. Ye Chen Feng tidak memanggil kualinya. Sebaliknya, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Death Blaze Heavenly Fire dan mengubahnya menjadi kuali. Dia dengan cepat memurnikan kotoran dalam sebelas herbal utama dan memurnikan sudo Dao pil, Jade Deo Pil. Meskipun Jade Deo Pil adalah salah satu pil yang lebih sulit untuk disempurnakan di antara sudo Dao Pils, tidak sulit bagi Ye Chen Feng sama sekali. Di bawah panas trik dari Death Blaze Heavenly Fire, sebelas herbal langsung layu dan meleleh, berubah menjadi esensi dalam jumlah besar. Bang, bang, bang. Ketika Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan menggunakan keterampilan alkimia misterius mereka untuk memurnikan pil dengan lancar, White Jade Square tiba-tiba meledak dengan suara pil yang meledak. Melihat ampas obat hitam di kuali, para alkemis yang gagal tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Alasan mereka gagal begitu cepat adalah karena ramuan obat yang mereka temukan di gunung pengobatan kuno telah dicampur dengan ramuan obat palsu, yang menyebabkan kegagalan mereka. Waktu perlahan berlalu, setelah lebih dari setengah jam, aroma obat yang menyegarkan tercium dari White Jade Square, Ye Chen Feng, Jiao Yuyan, Flame Spirit Saint Sun, dan yang lainnya berhasil memurnikan ketidakmurnian dan mulai memadatkan pil mereka. Selama proses memadatkan pil mereka, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan menggunakan keterampilan alkimia yang sama untuk memadatkan pola pil dalam kehampaan seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Mereka menyatu ke dalam pil yang mengembun dengan cepat, membentuk pola pil di permukaan pil dan meningkatkan kualitas pil. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, sembilan pil naik ke udara pada waktu yang hampir bersamaan. Ye Chen Feng, Jiao Yuyan, dan Flame Spirit Saint Sun menyelesaikan alkimia mereka pada saat yang bersamaan. Setelah mereka bertiga, lebih banyak alkemis menyelesaikan alkimia mereka. Segera, satu jam berlalu. Hampir 80 persen alkemis menyelesaikan alkimia mereka, tetapi hampir 300 alkemis gagal dan tersingkir. Setelah alkimia selesai, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan dari lautan jiwa Suan Zhang Xin, menutupi seluruh lapangan diok putih. Dia melakukan banyak tugas, dengan cepat memeriksa kualitas alkimia semua orang. Jika kualitasnya terlalu rendah, mereka akan tersingkir. Di bawah kekuatan jiwa Suan Zhang Xin yang kuat, puluhan alkemis lainnya tersingkir karena kualitasnya terlalu rendah. Pada akhirnya, dari 10 ribu alkemis, hanya 2.700 yang lolos seleksi pendahuluan. Sisanya semua dihilangkan. Selama telah lolos seleksi putaran pertama. Sekarang, aku akan memberimu hadiahmu. Saat dia berbicara, cincin yin yang di tangan Suan Zhang Xin bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Seribu roh api yang berharga seperti lautan api, naik ke udara. Panas bergulir menyebabkan suhu seluruh White Jade Square naik. Ribuan roh api ini adalah hadiahmu. Tapi kamu hanya bisa menaklukkan mereka dengan kekuatan jiwamu. Kemudian, kamu harus menemukan cara untuk menjaga roh apimu dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Ini akan menguji jiwamu kekuatan dan pengendalian api. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Anda akan tersingkir jika tidak mendapatkan roh api. Suan Zhang Xin menatap mata para alkemis yang membara dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wow! Begitu kata-kata Suan Zhang Xin jatuh, seluruh lapangan giyok putih menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa seribu roh api ini bukan hanya hadiah tetapi juga ujian. Lebih dari 2.700 alkemis bersaing untuk mendapatkan seribu roh api. Ini berarti bahwa hampir dua per tiga dari para alkemis akan tersingkir. Mereka tidak pernah memikirkan kompetisi yang begitu kejam. Yah, kamu punya dua jam untuk istirahat. Setelah dua jam, kamu akan mulai menaklukkan roh api. Suan Zhang Xin mengumumkan dengan keras setelah melihat ekspresi semua orang. 1.159 Alam Dewa Api, ruang biji sesawi paling misterius di atas Istana Dewa Api. Itu juga tempat para Raja Istana Langit berkultivasi. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka si kecil itu memberi kita kejutan lagi. Master Istana Langit Suan Hong tersenyum tipis saat dia melihat gambar yang diproyeksikan oleh dinding cahaya besar di atas alam Dewa Api. Gambar yang diproyeksikan oleh dinding cahaya adalah adegan Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan bekerja sama untuk secara paksa memetik benih teratai bintang sembilan di bawah perlindungan burung vermilien binatang suci. Ya, binatang suci pasti sangat tertekan sekarang karena si kecil menyambar empat benih teratai bintang sembilan pada saat terakhir. Wakil Kepala Istana Suan Qingyun berkata sambil tersenyum. Dari mana pria kecil itu berasal? Jiwanya telah mencapai tingkat yang bahkan api suci dari burung vermilien tidak dapat mencairkan jiwanya secara instan. Tetua Agung Suan Zong Ting sangat ingin tahu tentang identitas dan latar belakang Ye Chen Feng. Orang kecil itu seharusnya memiliki tuan yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menolak tawaran Dao Edik untuk menjadikannya sebagai murid. Namun, menurut konfirmasi Yan Ruyu, darah ras manusia kita mengalir di tubuh orang kecil itu. Hanya poin ini saja yang membuatnya layak untuk kita asuh. Suan Hong berkata perlahan. Dia adalah orang di belakang layar yang meminta Yan Ruyu untuk membantu Ye Chen Feng keluar. Tuan Istana, menurutmu apa yang akan didapat si kecil itu pada akhirnya? Suan King Yun juga sangat mengagumi Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Saya tahu terlalu sedikit tentang dia. Saya tidak tahu sejauh mana dia telah mengembangkan keterampilan alkimia. Namun, dengan metode yang menantang surga dan jiwa yang kuat, dia harus memiliki kesempatan untuk masuk ke sepuluh besar kompetisi alkimia. Titik-petik dua, Suan Hong merenung sejenak dan berkata. Sepuluh teratas. Dengan usianya, tidak peduli seberapa menantangnya dia, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil kuasi sage. Penatua Agung Suan Zhong Ting berkata dengan ragu ketika dia memikirkan usia Ye Chen Feng. Lagi pula, untuk masuk ke sepuluh besar kompetisi alkimia, hanya menyempurnakan pil jalan kuno saja tidak cukup. Seseorang harus memperbaiki pil kuasi sage. Menyempurnakan kuasa sage pil tidak hanya membutuhkan jiwa yang kuat, tetapi juga warisan alkimia yang mendalam dan nyala api yang kuat. Itu juga membutuhkan akumulasi waktu yang lama dan ribuan percobaan. Ini juga mengapa hanya ada sedikit saint alchemist dan saint artifact masters di benua tengah. Ketika lelaki kecil ini memasuki gua api sembilan kali lipat dan gunung obat kuno, yang mana salah satu dari kalian akan berpikir bahwa dia akan dapat memperoleh pil suci, menaklukkan api suci, dan mencuri empat benit ratai sembilan bintang di bawah perlindungan. Burung vermilion hewan suci. Suan Hong bertanya. Tampaknya palace master merasa bahwa dia akan menciptakan keajaiban lain. Suan Zhong Ting berkata sambil tersenyum. Ada kemungkinan ini? Mari kita tunggu dan lihat. Suan Hong Zheng menganggup dan berkata. Tapi yang tidak diharapkan Suan Hong Zheng dan yang lainnya adalah bahwa tujuan Ye Chen Feng bukanlah untuk masuk 10 besar kompetisi alkimia, tetapi untuk masuk 3 besar kompetisi pemurnian alkimia dan artefak. Baiklah, 2 jam sudah habis. Besiaplah. Mulai. Mengikuti perintah Suan Zhang Xin, jiwa yang kuat naik ke udara dan bergegas menuju lautan api seperti sungai yang panjang. Seribu kelompok roh api berjuang untuk menaklukkan mereka dan bersaing untuk mendapatkan kualifikasi untuk maju ke babak berikutnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan saling memandang dan melepaskan jiwa mereka yang kuat untuk mendekati dua murid lembah api suci yang mencoba yang terbaik untuk menaklukkan roh api. Jiwa Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan terlalu kuat. Di bawah serangan jiwa mereka, dua murid lembah api suci, yang baru saja menaklukkan roh api mereka, roh api mereka dengan paksa direnggut dan jiwa mereka tercabik-cabik. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan mengendalikan dua kelompok roh api dan mengubahnya menjadi naga dan burung phoenix yang mengintimidasi. Menggulung lautan api yang tak terbatas, mereka bersiul dan menyerang selusin murid lembah api suci. Di bawah serangan kontrol api yang indah dari keduanya, para murid lembah api suci tidak bisa melawan sama sekali. Jiwa mereka dalam roh api terus-menerus dicabik-cabik oleh naga api dan phoenix api. Berengsek. Melihat jiwa para murid lembah api suci dibakar oleh Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan, orang suci roh api sangat marah. Dia segera mengendalikan roh api untuk berubah menjadi harimau api raksasa yang ganas dan menerkam ke depan. Mengaum. Ye Chen Feng mengendalikan naga api untuk mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi. Itu memutar tubuhnya yang besar untuk bertemu dengan harimau api yang dikendalikan oleh Sein roh api dan terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Api tak berujung meledak. Sementara naga api dan harimau api bertarung sengit di udara, Jiao Yu Yan mengendalikan phoenix api untuk membakar jiwa para murid lembah api suci seperti angin musim gugur. Dalam sekejap, hanya Sein roh api yang tersisa di seluruh lembah api suci. Jiwa para murid lainnya semuanya padam. Roh api yang telah mereka taklukkan juga direnggut oleh yang lain. Dengan jiwa mereka padam, para murid lembah api suci segera menderita serangan jiwa. Namun, untuk memasuki babak penyisihan, mereka tidak menyerah. Mereka mengabaikan kerusakan jiwa mereka dan terus melepaskan jiwa mereka ke udara untuk melawan roh api. Pekik. Serangkaian teriakan burung yang tajam terdengar. Jiao Yu Yan mengendalikan phoenix api untuk turun dari langit, menggulung lautan api. Sekali lagi, jiwa para murid lembah api suci dibakar dan dirusak. Feng Chen, apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati dengan lembah api suciku? Sein roh api berwajah pucat tidak menyangka Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan begitu kejam. Dia mentransmisikan suaranya dengan marah. Ada apa? Kamu sudah marah? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, permainan baru saja dimulai. Nikmati perlahan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya. Naga api yang ganas itu tiba-tiba berputar dan membentuk pusaran api yang kuat, ingin menghancurkan harimau api itu. Merasakan teror dari pusaran air api, wajah Fire Spirit Sein sedikit berubah. Dia dengan cepat mengendalikan harimau api untuk melompat terus-menerus di udara, menghindari pusaran air api. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Ye Chen Feng terus meningkatkan kekuatan jiwanya, mengendalikan pusaran air api untuk mengejar harimau api Sein roh api. Dia bertekad untuk menghancurkan jiwanya. Pada saat ini, Jiao Yu Yan mengendalikan Phoenix api untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dia juga membentuk pusaran api untuk memblokir Sein roh api. Sial, mereka berdua sangat berani. Mereka berani melawan lembah api suciku lagi dan lagi. Setelah kompetisi hari ini, aku tidak akan memaafkan mereka. Di sebuah ruangan sunyi di pavilion penonton, seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi dan kokoh serta rambut merah menyala yang terlihat sedikit mirip dengan Sein Sun of Fire Spirit melihat melalui dinding cahaya yang hampir semua murid lembah api suci. Terbunuh dan Sein Sun of Fire Spirit dikejar oleh Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan seperti anjing liar. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan amarahnya dan meraung keras. Dan pria berambut merah ini adalah master lembah api suci, kekuatan nirvana, Fire Sky Halbert, yang bergelar Sein Master. Bebek roh api, bukankah kamu sangat hebat dan kuat? Mengapa Anda melarikan diri seperti anjing gila? Saya benar-benar bertanya-tanya apakah lencana master surgawi tingkat 9 Anda diambil. Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan mengejar Sein roh api yang dikendalikan oleh Sein roh api. Pada saat yang sama, mereka mencibir padanya untuk mengganggu pikirannya. Tunggu saja, lembah api suci pasti akan membalaskan dendammu. Fire Spirit Sein mengertakan gigi dan melawan. Dia tidak berani terganggu sama sekali. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pengejaran Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan. Karena Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan terlalu kuat dan pusaran api yang mereka bentuk terlalu menakutkan, tidak ada yang berani membantu Sein roh api. Mereka hanya bisa melihatnya lari seperti anjing liar. Untuk menghindari pengejaran Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan, Fire Spirit Sein mencoba yang terbaik. Sein roh api tampaknya berguling dan merangkak pada saat yang sama. Pada saat ini, orang suci roh api merasa bahwa waktu begitu sulit untuk dilewati. Tepat ketika dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, 30 menit akhirnya berlalu. Sein son of Fire Spirit, yang sangat lelah hingga jiwanya hampir roboh, lolos dari bencana. Dia menjaga roh api yang dia kendalikan dan memasuki babak penyisihan. Namun, meski dia maju, adegan dia dikejar oleh Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan di langit membuatnya merasa sangat terhina. Selain itu, semua murid lembah api suci terbunuh kecuali dia. Dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Kalian berdua, tunggu saja. Aku tidak akan memaafkanmu. Fire Spirit Sein memelototi Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan dengan mata merah darahnya. Dia mengertakkan gigi dan bersumpah. Kebetulan sekali, aku juga ingin mengatakan hal yang sama padamu. Aku tidak akan memaafkanmu. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan berkata gayung bersambut. 1160. Baiklah, seleksi hari ini selesai. Yang sudah maju, besiaplah. Babak penyisihan akan dimulai besok pagi. Suan Zhang Xin menggunakan kekuatan supernya dan meninggalkan tanda spiritual pada seribu alkemis tingkat lanjut saat dia mengumumkan. Ayo pergi, Yu Yan. Ayo kembali. Ye Chen Feng melirik dengan dingin keputra suci roh api dan yang lainnya, yang sangat marah. Dia kemudian berjalan keluar dari kuil api. Feng Chen, Be Asteris Touch, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lembah api suci mudah untuk diganggu? Seseorang akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat lembah api suci itu. Melihat punggung Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan, putra suci roh api mengeluarkan bad pesannya. Feng Chen, Yan Er, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Teruskan kerja bagus besok dan masuki semifinal. Wang Tian Markis sudah tahu tentang pengalamanmu Qing Huo dan Muak dengan tindakan Flame Spirit Holy Sun. Dia tidak menyalahkan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, ibu. Feng Chen dan aku akan memberimu kejutan besar dalam kompetisi Aula Surgawi ini. Jiao Yu Yan berkata dengan manis sambil memeluk lengan Wang Tian Markis. Matanya yang indah seperti bulan sabit. Setelah menyinggung lembah api suci, kamu masih ingin terus berpartisipasi di babak penyisihan. Pada saat itu, aura mengerikan yang kuat muncul dan mengunci Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia berbicara dengan arogan. Ekspresi Sky Gesing Markis sedikit berubah saat dia melihat ke belakang. Dia melihat Fire Sky Halbert, yang mengenakan jubah merah menyala dan melepaskan aura pegunungan, memimpin sekelompok ahli dari lembah api suci, perlahan berjalan dan menghalangi jalan mereka. Tuan Lembah Api Suci, apakah Anda ingin menjadi musuh dengan Bangsa Suci Sembilan Surga? Meskipun Fire Sky Halbert lebih kuat daripada Wang Tian Markis, Wang Tian Markis masih merupakan markis dari Bangsa Suci Sembilan Surga. Dia tidak takut pada Fire Sky Halbert karena Bangsa Suci Sembilan Surga. Selain itu, Jiao Yu Yan memiliki pecandu Tao sebagai tuannya. Mereka memiliki dukungan yang lebih kuat. Jiao Rao, aku akan menghadapi Bangsa Suci Sembilan Surga dan melepaskanmu kali ini. Namun, kamu harus membiarkanku berurusan dengan bocah ini. Fire Sky Halbert berkata sambil menatap Ye Chen Feng dengan dingin, yang telah merebut Divine Elixir. Pada saat ini, Flame Spirit Shane dan yang lainnya berjalan ke sisi Fire Sky Halbert yang perkasa. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan mengejek, menunggunya berlutut dan memohon belas kasihan. Secret Flame Valley Master, Feng Chen adalah tamu kehormatan dari Sky Gazing Pavilion saya. Saya tidak akan menyerahkannya kepada Anda. Sky Gazing Markis berkata tanpa mundur. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu bertekad untuk membuat musuh keluar dari lembah api suciku. Ekspresi Fire Sky Halbert menjadi gelap saat dia menatap Wang Tian Markis. Aku tidak punya niat untuk menjadi musuh lembah api suci. Adapun mengapa Feng Chen ingin membalas dendam pada lembah api suci, kupikir roh api Sein San Tahu yang terbaik. Wang Tian Markis berkata dengan acuh tak acuh. Baik semangat. Jiao Rao, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan Sembilan Kerajaan Ilahi Surga mendukung Anda, saya tidak akan berani berurusan dengan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, Raja Surga Witu dan saya adalah teman dekat. Apakah Anda ingin saya mengundang Raja Surga Witu sebelum Anda mengirimkan? Mata Fire Sky Halbert dingin saat dia mengancam. Benar dan salah memiliki liku-likunya sendiri. Keadilan ada di hati setiap orang. Saya pikir bahkan jika yang mulia datang, dia hanya akan berpihak pada akal dan bukan kekerabatan. Markis tersenyum dan berkata tanpa rasa takut. Lidah yang sangat fasih. Namun, bahkan jika kamu memiliki gigi besi, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskannya. Fire Sky Halbert tidak berharap Markis tidak memberinya muka. Api di hatinya semakin membara saat dia memelototi si Markis. Saat ini, semakin banyak penonton yang menyaksikan konflik keduanya, namun tidak ada yang maju untuk menengahi. Ye Chen Feng perlahan melangkah maju dan menatap Fire Sky Halbert yang ganas. Dia tanpa rasa takut berkata, Tuan Lemba Api Suci, Kota Dewa Api bukanlah Lemba Api Suci Anda. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak arogan. Apakah Anda datang ke tempat yang salah? Kamu pengadilan kematian. Fire Sky Halbert tidak berharap Ye Chen Feng memberinya pelajaran di depan begitu banyak orang. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya yang mengesankan dan menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti ombak yang mengamuk, ingin memaksanya berlutut di tanah. Menghadapi aura yang dikeluarkan oleh Fire Sky Halbert, Ye Chen Feng berdiri di depan Jiao Yuyan. Energi mutiara jiwa sejati di lima lubangnya meledak dan langsung memenuhi tubuhnya. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia menahan aura yang cukup untuk mencekik kaisar binatang tempur level 6. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri dengan anggun. Tuan Lemba Api Suci, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Apa gunanya menindas seorang junior? Kemarahan meledak dari tubuh montok Heavenly King II dan membombardir aura yang dilepaskan oleh Fire Sky Halbert saat dia berkata dengan marah. Saat pertempuran akan pecah, Fire Sky Halbert yang marah melihat Heavenly King II dan Diminyue, yang mengenakan gaun zamrut panjang dan memiliki temperamen yang luar biasa. Diminyue mengangkat kepalanya seperti burung merak yang mulia dan berjalan ke arah mereka dari jauh. Melihat Heavenly King II muncul, Fire Sky Halbert mengungkapkan senyum dingin dan berteriak, Heavenly King II, bawahanmu melakukan kejahatan dan secara terbuka menentang Lemba Api Suci kita. Tidakkah kamu harus melakukan sesuatu tentang itu? Jiwa Heavenly King II sangat kuat. Dia sudah menyadari konflik antara Fire Sky Halbert dan Heavenly King II. Namun, Raja Surgawitu harus memberikan wajah Raja Surgawitu sekarang karena Raja Surgawitu mendapat dukungan dari Pecandudao. Dia tidak ingin memiliki konflik lain dengan Heavenly King II. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Fire Sky Halbert, dia meliriknya dan segera pergi bersama Diminyue. Raja Surgawitu, Tu. Fire Sky Halbert terus berteriak ketika dia melihat Heavenly King II menghindarinya. Tuan Lemba Api, apakah Anda benar-benar berteman dekat dengan Raja Surgawitu? Mengapa saya merasa bahwa Raja Surgawitu melihat Anda seperti Anda adalah wabah penyakit? Bukankah kamu terlalu banyak menyombongkan diri? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat Raja Surgawitu yang terkejut dan berkata dengan mengejek. Anda. Fire Sky Halbert memang dekat dengan Heavenly King II. Dia tidak mengerti tindakan Raja Surgawitu, dan ejekan Ye Chen Feng membuatnya semakin marah. Pada saat ini, Raja Surgawitu, Jiao Yuyan, dan yang lainnya tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Ini membuat Fire Sky Halbert merasa sangat terhina. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Hef. Tidak masalah apakah Raja Surgawitu ada di sini atau tidak. Nasibmu ditakdirkan untuk tidak dapat diubah. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang bahwa hanya ada satu hasil untuk menyinggung lembah api suci kita, dan itu adalah kematian. Fire Sky Halbert belum pernah melihat Junior yang begitu sombong. Jika dia tidak bisa memberi mereka pelajaran yang menyakitkan hari ini, reputasi lembah api suci akan hancur. Ini membuatnya mengungkapkan niat membunuhnya terhadap Ye Chen Feng. Saat dia hendak membunuh Ye Chen Feng, dia tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya. Jantungnya menegang, dan dia secara naluriah mengelak ke samping. Namun, saat dia mengelak, kekuatan yang tak terbayangkan turun dari langit. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang dengan kejam menekan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia langsung kehilangan kemampuan untuk menghindar dan membeku di tempat. Pada saat berikutnya, sebuah kaki besar dengan kejam menendang pantatnya, menghancurkan pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Master Lembah Api Suci, Pakar Nirvana, dan Master Saga Top Dunia Tengah, Fire Sky Halbert, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Terima kasih.